Berikutnya Direkturat Jenderal Beacukai Jawa Barat berhasil menangkap kurir penyelundupan 54.000 ekor bibit lobster jenis pasir dan mutiara ke negara Singapura. Lobster yang dibawa oleh pria berinisial AR bernilai 11 miliar rupiah tersebut langsung diamankan dan dilakukan pelepas liaran di pantai pengandaran. Pria berinisial AR harus berurusan dengan aparat penegak hukum Beacukai Jawa Barat. Setelah terbukti akan menyelundupkan bibit lobster jenis pasir dan mutiara ke negara Singapura pada Jumat lalu. Sebelum kebangkatannya, kurir yang menggunakan maskapai Garuda di Lanut Hussein Sastra Negara, petugas bandara yang memeriksa sempat curiga dengan ransel yang dibawa dengan dibungkus plastik kecil. Yang di dalamnya berisi bibit lobster berjumlah 54.000 lebih dengan nilai harga 11 miliar rupiah. Tim Dali Lanut dan Beacukai langsung mengamankan pelaku berinisial AR berserta barang bukti. Karena melanggar paturan menteri kelautan dan perikanan tentang produk perikanan nomor 56 tentang laranan penangkapan. Penyelundupan lobster dengan jumlah 54.947 ekor yang dilakukan oleh tersangka AR, calon penumpang Garuda GA 844 pada tanggal 22 Maret 2019 hari Jumat siang di Bandara Hussein Sastra Negara. Setelah melakukan penangkapan, petugas pun langsung melepas liar bibit lobster tersebut ke pantai pangandaran. Pelaku berinisial AR diduga bersalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda 5 miliar. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.